musik 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 ya ada sendok ini hahaha ayo 1 2 3 oke welcome to my channel live exotic kali ini aku mau review tata tua jambul kuningku ini jenisnya triton triton kokkato tapi waktu pernah aku bandingin ke triton yang lain bio ini jauh lebih besar jadi kebanyakan teman-teman berasumsi bahwasannya ini galerita kokkato eh cuman ini ini dulunya sih reply cuman sekarang aku lebih sering ke sengaja aku terbangin dia nemplok ya biar aja dia nemplok nunggu nunggu sampai dia turun lagi apa namanya ya bahasanya kayak ngangol kambing hahaha hahaha terus kenapa alasan aku tuh priara kakak tua ya kalau menurutku kalau menurutku kakak tua tuh jauh lebih lucu jauh lebih imut dibanding boneka kalau boneka kan gak bisa gerak kan hahaha kalau ini ya bisa ngomong bisa ketawa ya kan kalau tidak dia bisa mengepresikan perasaan dia gitu kalau dia lagi seneng gitu jadi menurutku buat orang-orang yang selalu kesepian ya yang selalu kesepian yang jomblo biara kayak gini bagus cium bisa ah cium dong kis kis gak mau deh cium no gak mau dia ini jenis kelaminnya betina kalau kakak tua itu bisa di preplayin eee tapi gimana ya untuk usia itu biasanya kalau udah di 2 tahun ke atas dia itu suka neblokan karena di alamnya juga emang dia mainnya diranting mainnya diranting makan-makan ranting daun nah dia begitu jadi kita gak bisa salahin wah si alam karena memang udah sifat alaminya dia kalau kakak tua begitu beda sama makal nah terus bio ini sertifikat sertifikat resmi kalau untuk harganya untuk sekarang ya Triton kakak tua Triton itu bisa mencapai 17 sampai 22 itu sertifikat kalau untuk pakan ya pakan kalau untuk pakan itu aku sih simple-simple aja ya cuman kalau pagi itu loloh kita loloh tambahin vitamin juga karena dia ada bermasalah di bulu ya kemarin sempet plaker kemarin sempet plaker kemarin pindah rumah plaker ngancurin bulu ya penyakit lama itu ngancurin bulu karena kurang perhatian kurang ramai jadi kakak tua itu kenapa dia teriak kenapa dia stress itu salah satunya itu faktor di tempat di tempat gimana dia ditaruh suasananya karena bio ini kebiasaan dari dulu di tempat yang ramai nah waktu pindah rumah itu jadi dia tuh kesepian cuman ada cuman ada buruk cuman ada jojo sama bio jadi dia tuh stress stress ini bulunya dicabutin dan alhamdulillah sekarang sudah mulai buli makanya aku pakai vitaminnya itu next on c kalsium nah itu bagus buat burung yang kurang-kurang kalsium nah itu bagus terus obat apa ya obat apa yang harus kita sediain maksudnya untuk penyakit-penyakit ringan ya biasa penyakit ringan itu kita harus perhatikan masalah cuaca cuaca sekarang ini lagi musim hujan gitu biasanya burung itu 40 karena tempatnya yang kurang hangat kan gitu lebih sering kena cuaca dingin jadi dia itu gampang perlu nah bang apa obatnya bang maksudnya supaya kita gak ke dokter gitu kan kalau ke dokter jauh apalagi masa-masa PSBB begini kan ya kalau buat aku sih sediain super N aja obat murah obat murah tapi manjur nah itu super N itu buat blue ya buat blue-blue gitu nah kalau untuk vitamin vitamin rutin ya aku tuh pakai minuman atau dilolohan aku tuh bisa pakai pitasol pitasol itu bagus untuk menjaga tubuh ya menjaga kondisi tubuh perut tersebut nah tadi mister Amri tanya untuk usia ini kan betinanya dia usianya sekarang sudah jalan 4 tahun untuk perbedaan jenis kelamin di Kakatu itu gampang yang paling gampang itu di matanya kalau matanya sudah merah atau kecoklat-coklat tuaan itu betina tapi kalau hitam pekat dia itu jantan lihatnya itu di saat usia udah 1 tahun katan nah itu baru bisa kelihatan kalau masih 6 bulan belum cuma ternyata-ternyata itu coklat matanya iya kayak ini kan ngelamat hari ikat sini kau bang kameramen iya kok tengok matanya merah jadi yang perlu kalian perhatikan yang perlu kalian garis bawahi ya sebelum kalian pelihara kakak tua ini resikonya tuh musuhan sama tetangga kenapa begitu teriakannya nggak tahan bos kakak tua ini waduh minta ampun suaranya beneran apalagi kalau ada kakek-kakek yang jatungan aduh siap-siap kalian kalau ada orang sakit gigi aku pernah datangin gue RT dulu gara-gara dia sakit gigi teriak-teriak datang deh bau saat datang di kator-kator Aduh tolong dong kakak tua suruh diem gimana suruh dia pas aku satu bising ya kakak tua itu berisik yang kedua itu kalian harus sering manjain kalau kalian sudah udah manjain jangan sampai berhenti manjain nanti dia bisa plaker jadi kalau udah manjain ya manjain terus enaknya sih kita harus disiplinin parrot ya waktu jamnya dia main itu yaudah jam segitu aja dimana kita ada waktu contohnya kita pulang kerja pulang kerja yaudah saat itu kita mainin parrot ya main-mainin dia gitu jangan besoknya nanti sebelum kerja kita udah mainin yang ada nantinya ketagihan dia cariin kita gitu dia bakalan teriak-teriak makanya dibiasain pas dimana kita ada jadi lebih disiplin supaya dia itu nggak teriak-teriak biasanya kakak tua itu teriak-teriak itu karena dia butuh perhatian cari caper caper apa ya cari caper ya cari perhatian cari perhatian oke sekian dulu ya guys apalagi yang kurang nah guys sesedia tadi review tentang kakak tua keton oke jangan lupa ya subscribe, comment, komen, like ya ya, ya, ya oke thank you bye love you